bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara dengan saya lagi Edi Mulyadi dari forum news network FNN saudara sekarang masih kita soal jabatan presiden 3 periode Jokowi 3 periode ini memang barang yang gak kelar kelar ya di kulik ya saya gak mau dibahas di kulik aja di kulik ya gosip gosip begitu kenceng apalagi dengan bergabungnya PAN kekuasaan itu koron kartunya sudah 80 83 apa 87 persen wih jahsyat itu sudah 2 per 3 itu artinya sudah bisa melakukan pengubahan perubahan undang-undang dasar kan minimal 2 per 3 ya dan siapa namanya bang Sud ya ketua NPR itu kan udah bilang bahwa dia membuka peluang jadi amandemen pada sidang NPR nanti dengan batasan batasan ini dia bilang akan bicara soal PPHN pepokok-pokok haluan negara dan ketika Jokowi nanya dia kata kan gak ini ini rigid kok aturannya gak akan melebar kemana-mana Jokowi sendiri sudah pernah mengatakan bahwa dia tidak berminat masih ingat dengan arti orang yang mendorong untuk adanya apa sih namanya jabatan 3 periode itu satu menampar muka saya anda bisa bayangin kalau Jokowi ditampar orang ngeri 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 yang kedua menjerumuskan saya menjerumuskan saya yang ketiga orang itu mencari muka pada saya artinya dengan kalimat-kalimat waktu itu Jokowi tidak bersedia oke walaupun rakyat Indonesia sudah kadung kadung ke telanjur telanjur paham dan menilai beranggapan berpendapat apa yang dikatakan Jokowi harus dilihat sebaliknya Jokowi ngomong begini maka kenyataannya begini sebalik gitu ya contohnya terlalu banyak soalnya terlalu banyak nanti kalau saya jadi presiden saya akan stop impor hehehe impor gak berhenti-henti yang terakhir itu ada petani itu di kebun kebun apa kebun 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 cabainya ya wah marah-marah dicapun tidak pedang kita ya hehehe gara-gara saat dia panen pemerintah impor cabai dia ada kelakuan ini seperti biasa diulang-ulang termasuk pada kasus impor beras pada saat panen raya berarti kalau saya jadi presiden stop impor stop impor beras stop impor buah stop impor garam stop impor daging kalau gak tau tetangganya orang Jawa jadi ketika Jokowi mengatakan begitu dia tidak tegas hanya mengatakan bahwa orang yang orang yang mewacanakan presiden tiga peredak adalah satu menampar muka saya tapi kan dia tidak mengatakan saya tidak mau ditampar ini tantor muka gue nih yang betul orang yang mewacanakan orang yang mewacanakan presiden tiga peredak menjerumuskan saya kan dia gak bilang saya gak mau dijerumuskan kan dia bilang gitu kan bisa itu artinya kan bisa ya terus orang yang mewacanakan tiga peredak presiden mencarai muka pada saya kan bisa juga dia tidak mengatakan dengan eksplisif tidak mau apa sampai ada berita hari ini ahad 12 September di CNN rubrik rasional saya kira tapi di tempat lain juga banyak judulnya Jokowi tegaskan setiap konstitusi tolak tiga periode wah saya baca judul ini jadi semangat bos Jokowi tegaskan setiap konstitusi tolak tiga periode artinya apa pertama artinya bahwa yang ingin presiden tiga periode tidak setia kepada konstitusi wah ngeri gak yang ingin presiden tiga periode tidak setia dengan konstitusi Jokowi tegaskan setia konstitusi bos ya tolak tiga periode yang ingin tiga periode tidak setia dengan konstitusi setuju? jadi siapapun dia mau ketua partai kek mau apa sih relawan kek mau Jokro nya M. Kodari kek ini ya tau kan M. Kodari ya bapaknya semua siapa saja mau Jokro Jokmania apabila macam kok siapapun yang bilang Jokowi tiga periode kata Jokowi tidak setia konstitusi tolak tiga periode kata Jokowi cuman saudara ketika saya baca isi berita ini waduh ternyata lagi-lagi bukan statement dari Jokowi Dodo Insinyur Haji Jokowi Dodo siapa namanya jawabannya jawabannya Presiden Republik Bukan kenapa? karena ternyata ini cuma kata Jokowi Jokowi Dodo Juru bicara Presiden Fajir Rahman mengatakan bahwa sikap politik tersebut disampaikan Jokowi pada 15 Maret 2021 Bro Masya Allah 15 Maret sekarang sudah 12 September Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 6 bulan 6 bulan yang lalu masih palit gak ya? masih palit gak? dulu di Jawa itu ada istilah esok 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 deleh sore tempe ya paginya ke deleh sorenya tempe berubah-ubah gak komitmen gak konsisten ini aduh saya jadi ingat lagi bacanya lagi nih saya tidak ada niat tidak ada juga berminat menjadi Presiden 3 periode konstitusi mengamanahkan 2 periode itu yang harus kita jaga bersama kata Pak Jerul mengutip omongan Jokowi haa mengutip pos kita gak tahu bener apa enggak Jokowi ngomong gitu tidak berminat aduh gimana Pak Bos anda setuju gak? omongongongongong anda percaya gak Jokowi ngomong begitu? tidak berminat konstitusi 2 periode amanah reformasi 98 2 periode saya tidak berminat anda setuju? eh anda setuju anda percaya Jokowi ngomong begitu? soalnya yang ngomong ini Pajor Roman loh jubirnya tapi kalaupun iya Eddi ada tuh videonya Ed dia ngomong begitu bener kok dia ngomong begitu aduh anda percaya? aduh kalau ditanya Ed lo percaya? aduh sorry banget ya sorry banget gue agak percaya boleh dong? boleh dong itu kan bukan kejahatan gak percaya sama seseorang bukan kejahatan bukan kejahatan dulu inget gak waktu kita sekolah di SD 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 lah ya pada peribahasan sekali lanjung keujian seumur hidup orang tidak percaya hahaha inget? sekali lanjung keujian seumur hidup orang tidak percaya seumur hidup orang tidak percaya hahaha jadi kalau kita bohong orang-orang gak percaya ah jangan percaya si Eddi ah jangan ya jangan jangan percaya si Anu kenapa? bohong gak percaya gue kalau dia ngomong kenapa? bohong dia ngomong bohong nah presiden kita Masya Allah the king of lip service hahaha masih ingat ya bui badan eksekutif Mas Fawui the king of lip service gak sesuai antara ucapan dengan perkataan gak sesuai itu gak sesuai banget sangat gak sesuai itu berkali-kali lagi mau percaya gimana? hahaha hasil juga ya kadang-kadang hasilnya kasihan juga nih sama presiden ngomong begini rakyat gak percaya ngomong begitu rakyat gak percaya jadi gimana dong ya rakyatnya salah kali ya masa presiden gak dipercaya salah loh rakyat dong presiden dipercaya dong waduh itu kan pemimpin pemimpin nasional lagi kalau rakyatnya bilang dia habis gimana pak dia ulang balik bokong sih dulu katanya mau beliin dosan dulu katanya mau mau kalahkan petronas dalam 5 tahun dulu katanya mau memperkuat KPK dulu katanya mau membuat kabinet yang ramping dulu katanya mau gak bagi-bagi kursi kekuasaan nah yuk gimana dong kan gak bukti semua bohong semua masalah kita lu percaya pembohong begitu kalau rakyat ngomong itu gimana atau dibilang ya gimana kita mau percaya pak lawang dulu dia bilang katanya SMK sudah dipesan 6.000 unit tiap bulan produksi maksimal 200-300 maksimal jadi kalau pesan sekarang mau inden 3 tahun gimana kita mau percaya iya ya jadi rakyat kasihan juga ya tapi tadi beneran judul ini betul-betul tadinya saya pikir wah Jokowi tegaskan setiap konstitusi tolak 3 periode waduh lihat tuh ya waduh ternyata ini ucapan panjerul dan kalaupun dia ngomong begitu benar ya tadi rakyat percaya gak ya saya gak ya Edi lu percaya gak kalau aku jawab gue kagak percaya terlambuh banyak terlambuh banyak contoh-contohnya pak gubernur gimana tetap pencapesan copra capek copra capek ramikir 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 inget waktu dia masih dikahi untuk mewajibkan 2014 ya 2014 ya masih inget aduh anak saya tidak berminat ke politik tapi ada di medan ada di solo dan itu untuk solo itu anda masih ingat calon pdip untuk wali kota solo yang wakil wali kotanya FTX Rudy ini siapa nanya itu orang tua itu ya dipanggil ke istana bos dipanggil ke istana pulang dari istana ke istana orang ini si bapak ini bicara kepada wartawan tadi pak presiden ngasih tau saya bawa tiket wali kota solo calon pdip jatuh kepada mas gibran hahaha tadi saya juga ditawarin jabatan tapi saya bilang terima kasih kan gitu sih bapak googlein aja googlein ada deh waktu ditanya jabatan apa pak menteri ya nggak menteri tapi dia nggak bilang ini bagaimana dia mengatakan anaknya tidak berminat politik tapi dia kerja bahkan memanggil pesaingnya yang sudah dapet tiket sebelumnya oh bukan tiket sudah digadang-gadang dari pdip untuk maju ke wali kota solo karena jabatan sebelumnya adalah apa namanya wakil wali kota solo itu dia panggil bos dan kalau kita bicara soal kesopanan tata kata itu nggak sopan dia presiden dia di istana manggil wakil wali kota solo datang ke Jakarta datang ke istana hanya untuk diberitahu bapak sampai mundur biar anak saya maju ini kan bukan usaha negara bos bukan usaha negara ini abuse of power abuse of power ini penyalahgunaan kekuasaan nggak bisa nggak nggak bisa nggak apalagi dia menawarkan jabatan jabatan apa yang tawasan menteri kalau di jawabkan jabatan menteri menteri terregatif dia sebagai presiden tapi itu kan namanya transaksi mau apa loh atau kalau di jawabkan jabatan komisaris BUMN BUMN badan urus usaha milik negara bukan badan usaha milik nenek lo kan gitu N itu negara bukan nenek lo nggak boleh juga jadi sebetulnya orang ini memang gimana kita menyebutnya ya dimana boleh nggak disebut melakukan perbuatan percela menyalahgunakan kekuasaan menggunakan istana untuk keperluan keluarga kepentingan keluarganya bahkan berpotensi memberikan sobokan gratifikasi kepada si Bapak Ibu siapa namanya itu dengan iming-iming jabatan wah ini seru sekali cuman nggak tahu ya kenapa DPR itu duduk manis, mingkong, bobo, segala macam ya harusnya DPR itu sebagai lembaga perwakilan rakyat yang bertugas antara lain untuk memberikan koreksi evaluasi kepada eksekutif harusnya bunyi banyak terlambau banyak ini yang namanya istilah si siapa Bang Egi 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 Sujana dan kawan-kawan Ahmad Oksi Yudit dan kawan-kawan dalam TPUA tim tim pembela ulama dan aktivis yang mengajukan bugatan kepada PN Jampus agar Jokowi menurutkan diri kan ada harusnya harusnya kan DPR bilang ini Jokowi Presiden sudah melakukan permotan tercela seperti diatur dalam pasal 7A konstitusi kita tapi kan DPRnya bobo manis yang memang karena dikuasai ya saya tahu dan terombolan dia semua tapi oke lah oke lah oke lah jadi kalau berita begini gimana? berita begini gimana? Jokowi tegaskan setiap konstitusi tolak tiga pemerintah ya adekan saja adekan saja anda punya waktu? baca anda nggak punya waktu? ya nggak usah baca anda bermingat? baca anda percaya? ya silahkan nggak percaya termasuk saya? ya memang saya nggak percaya apalagi cuma ucapan Pak Jurnalaman ya oke saya ini menjadi untuk FNN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih